Pelaku kekerasan seksual atau sodomi pada bocah usia 5 tahun di Kabupaten Probolinggo akhirnya ditetapkan tersangka oleh kepolisian setempat. Status tersangka masih di bawah umur dan merupakan pelajar sekolah menengah atas. Saat ini yang bersangkutan ditahan di tempat khusus anak-anak. Tersangka mengalami penyimpangan seksual ke sesama jenis karena seringnya melihat video porno sesama jenis. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo akhirnya menetapkan AU, remaja berusia 17 tahun, warga kecamatan Maron sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap ARW, bocah berusia 5 tahun. AU yang juga pelajar sekolah menengah atas terbukti telah melakukan persetubuhan sesama jenis dengan cara sodomi pada anak berusia 5 tahun. Dengan ditetapkan AU sebagai tersangka, Polres Probolinggo bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Probolinggo menggelar rilis pada selasa siap. Karena masih dibawa umur, saat ini tersangka ditempatkan di sel tahanan khusus anak-anak. Dalam waktu dekat, kasus tersebut diserahkan kekejaksaan. Hasil penyindikan dan keterangan sejumlah saksi terwansuk korban, tersangka akhirnya mengakui telah melakukan kekerasan seksual pada ARW. Peristiwa tersebut dilakukan di kandang ayam milik tersangka. Penyimpangan seksual yang terjadi pada tersangka dikarenakan seringnya melihat video porno sesama jenis. Dari sanalah seksual tersangka mengharah menyukai sesama jenis. Tersangka sendiri mengakui sudah dua kali melakukan hal yang sama. Pada tanggal 5 November 2022, berkaitan dengan tugas tidak di dana pencah bulan terhadap anak-anak di kolom rumah. Di sini yang menjadi korban adalah saudara ARWR, dan umur lima tahun, dan yang menjadi tersangka adalah saudara aku, 17 tahun. Tersangka merupakan tetangga korban, dan sehari-hari memang korban banyak berita sudah tersangka, kemudian korban diajak tersangka ke suatu tempat yang merupakan kandang ayam dengan berawasan untuk melihat ayam milik tersangka. Ternyata pada saat korban masuk ke dalam kandang ayam milik tersangka, kandang tersebut telah kosong, dan kemudian tersangka melakukan tindakan pencambulan berat-berat. Ini memang penanganannya butuhkan waktu, dikarenakan terhadap korban maupun tersangka adalah anak di bawah umur, sehingga memang kami melakukan penanganan khusus, dan kami melakukan pendampingan juga terhadap tersangka. Kami tetapkan tersangka, dan sudah dijawabkan penanganan, dan akan segera kami terimpahkan ke kejaksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, ARW bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Probolinggo menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan AU berusia 17 tahun yang tidak lain masih tetangganya sendiri. Korban di Sodomi di kandang ayam milik tersangka. Atas peristiwa tersebut, orang tua korban melapor atau kepolisian setempat. Dari Probolinggo, Farid Falevi melaporkan.